Selamat malam teman-teman dari komunitas Pola Hidup Sehat, khususnya dari komunitas diabetes. Malam ini temanya mengenai diabetes. Saya tidak ada presentasi formal, saya mau berbagi cerita saja bagaimana saya bisa mengendalikan gula. Jadi tahun 2009, gula saya itu sekitar 500-an. HbA11, karena memang ibu saya juga sudah suntik insulin, minum obat, dari beliau, almakum, berusia 35-36 tahun. Tapi belajar dari ibu saya, walaupun suntik insulin dan minum obat, dipanggil Tuhan umur 84 tahun, dan di tahun-tahun terakhirnya tidak cuci darah. Karena itu saya pun setuju sebenarnya dengan banyak dokter-dokter yang menangani diabetes bahwa sekarang-sekarang ini obat diabetes itu sebenarnya relatif aman terhadap ginjal. Yang berbahaya buat ginjal adalah obat penahan rasa sakit. Jadi sebenarnya teman-teman diabetes tidak perlu takut juga untuk minum obat. Yang penting, yang penting nih, gulanya stabil. Jangan gara-gara minum obat, lalu makannya ngawur. Sehingga sudah minum obat pun, gulanya di atas 200. Nah, itu yang berbahaya. Karena ketika gulanya tinggi, darahnya kental. Darahnya kental, pompa. Jantungnya, pompa-nya berat. Jantungnya kena. Darahnya kental, lengket, jadi plat. Pembuluh darahnya ada plat. Tekanan darahnya bermasalah. Bisa kena stroke. Darahnya kental. Ada gulanya kental. Kental, ketemu kolesterol. Berbahaya juga. Darahnya kental, maka ketika dipompa lewat ginjal, ginjalnya berat. Maka ginjalnya bermasalah juga. Nah, yang bermasalah itu sebenarnya gula yang tinggi ini. Makanya, saya belajar dari ibu saya dengan minum obat, sehari tiga kali, insulin dua kali, garam tiga kali. Tapi beliau makannya itu teratur. 3J, yaitu jam, jenis, dan jumlah. Jadi, makan tiga kali, snack dua kali. Jam tujuh, sarapan. Jam sembilan, snack. Jam dua belas, makan siang. Jam tiga, snack. Jam enam, makan malam, lalu selesai. Jadi, begitu saya terkena diabetes, saya banyak bertanya-tanya dengan ibu saya. Tapi ibu saya minum obat dari umur 35 seumur hidup. Sampai beliau dipanggil Tuhan, 84 tahun. Nah, saya ini memang asal-muasalnya itu orang yang ngawur. Ngawur. Jadi, memang saya itu hidupnya ngawur. Dalam makan, anjing, kucing, babi, tikus, putih, tikus ekor putih, yawa, kerah, anjing. Dimakan semuanya. Kalau pergi ke daerah, cari kuliner makanan yang aneh-aneh. Enggak peduli, haram, halal. Pokoknya semuanya dimakan. Menghidup sekali kok susah. Makan enak, mati. Makan sehat, mati juga. Kayaknya banyak orang makan sehat, malah mati duluan. Stres, kena kanker. Yang makan enak, happy-happy life. Jadi, dulu saya punya prinsip seperti itu. Jadi, tidak heran kalau gula saya tinggi. Tingginya itu sampai 500-600. Itu pun saya itu sudah tahu ibunya diabetes. Ibu itu biarnya diwariskan ke anak laki. Kalau bapak ke anak perempuan. Itu kayak tidak saya pikir. Jadi, ceritanya itu 2008 itu saya ke Belanda. Terus melihat ciri-ciri saya. Itu teman saya bilang, kamu itu diabetes. Singkat cerita, pulang dari Belanda. Saya dites, gulanya benar. 400-an. Terus, saya punya teman dokter kan banyak. Wah, nakut-nakutin. Kamu bisa impoten, matanya bisa rabun, gigi pada copot. Benar, gigi saya pada copot. Kamu bisa matanya enggak jelas. Wah, benar itu sudah. Itu sering blur-blur, enggak jelas. Emang dites gimana? Gula 500-600. Saat itulah saya singkat cerita, belajar ke tiga narasumber utama. Yaitu Ibu Elizabeth Subrata, Ibu Dr. Tan Sutien, ada juga tambah Ibu Teresya Pohe, dan beberapa yang lain. Lalu saya belajar pola hidup sehat. Singkat cerita, dan tanpa olah nafas. Jadi pola hidup sehat, termasuk olah hati, olah pikir, olah raga, olah menu. Yang paling banyak dari Tan Sutien. Nah, itu singkat cerita, setahun kemudian saya bisa lepas obat, lepas insulin. Nah, tujuh tahun kemudian, jadi 2010 lepas obat, lepas insulin, 2017-2018, gula saya itu mulai fluktuatif lagi. Singkat cerita, 2018-2019, udah, balik kayak dulu, 400-500. Setelah saya renung-renungin sekarang ini, faktor utamanya itu semisal stress. Karena 2017-2018, dengan masuknya platform, digital, maka bisnis saya memang mulai kacau. Dan bisnis saya itu besar, yaitu IFA, MLM, IFA Dasyat. Stockis kami ada di 200 kawupaten, pegawai kami 300-an, gaji pegawai tiap bulan itu sekitar 3 miliar, gudang kami 4 hektare, jadi memang skala usaha saya itu besar sekali. Tapi usaha yang besar itu begitu ketemu masalah, wah, omset dari 40-50 miliar, turun 30, turun 20, turun, itu nyungsepnya cepat, dalam waktu dari 2017, menjadi 2019 itu sudah bangkrut, sudah ruginya 150-an miliar, hutang 18 miliar. Jadi memang saya ruginya itu ampun-ampun. Ditambah lagi dengan ketika utang, demo buruh, segala macam. Oh, itu satu kata, tapi yang namanya demo buruh, pesangon, pesangon itu kan sampai 30 miliar lebih. Gimana orang perusahaan berada di tahun 1992? Jadi ada pegawai yang sudah 15 tahun kerja, 10 tahun kerja, kalau gaji mereka 25 juta, ada yang 30 juta, kali 10 kali gaji, 300 juta hanya mehaka satu orang, 3 miliar hanya mehaka 15 orang. Jadi memang kami ketika rugi, tentu saya nggak bisa lari, kita tanggung jawab, semua supplier dibayar, semua pesangon dibayar, itu membuat kami harus melepas aset demi aset, saya jual saham dan sebagainya, sampai kira-kira 140 miliar itu kita jual, hanya 22 saja demi bayar hutang. Jadi singkat cerita, ruginya itu kalau di total, dari 2017 sampai 2021 itu sekitar 250. 260 miliar. Itulah yang sebenarnya sumber stres, sehingga saya gulanya itu kambuh lagi. Jadi sempat 7 tahun lepas obat, lepas insulin, lalu 2018 mulai menyadari bahwa gulanya kacau, 2019 masuk COVID-19 sebelumnya, itu udah minum obat lagi. Dan saya pikir, ya sudah umur lah, nggak apa-apa lah. Sampai 2020 saya ketemu olah nafas, olah hati, olah pikir, mengulangin lagi pelajaran olah pikir, olah hati, olah menu, tapi dengan tambahan olah nafas. Nah, singkat cerita, masuk 2022, itu udah bisa lepas obat lagi. Dengan gula 100, 110, dan saya memang tetap orangnya, bukan kayak Dr. Mira, yang 7 tahun gulanya di bawah 100, stabil, 7 tahun. Gimana? Makannya ketat banget. Kemarin saya ke Palu, emang belum musim durian sih, tapi ada orang yang pohonnya berbuah baru saat ini. Orang bilang, ulu hasil, dibawa ke gereja, terus beri banget. Saya ambil satu, tapi satunya durian Palu kan segini, dan bijinya kecil. Tapi cek gula 100, ya makan durian dulu. Jadi, saya masih seperti itu. Kadang makan mangga, kadang makan pisang. Tapi dengan tidak suntik insulin, gula 100, 110, kalau gula di bawah 100, saya cari durian. Tapi sih nggak cari durian. Cukup buka kulkas, karena istri saya sering beli durian. Jadi di kulkas, kalau ada dibuka, baunya begitu pengen, cek gula dulu, pasir 120 yang nggak berani. Kadang istri juga nyimpen es krim di kulkas. Jadi kalau lihat, es krim sih nggak pingin, karena nggak ada baunya. Tapi durian itu lho. Kalau ke Medan, diajak ke Pak Mi, nggak tertarik. Ke Serabaya, apa yang Pak? Nggak tertarik. Tapi kalau bau durian, memang itu mudah sekali. Itu kadang-kadang saya makan. Bahkan kalau lagi pengen pun, kadang gulanya 120, tapi lagi pengen. Ya sudah, makan aja durian, abis itu minum metformin. Jadi saya itu dietnya nggak ketat-ketat banget. Kadang saya beseng aja. Nabrak, abis itu cari metformin aja, minum 500 miligram. yang saya mau ceritakan adalah ketika saya diabetes yang pertama, itu kena makan ngambur. 2017-2018 kampuh itu ya karena faktor stres. Gimana nggak stres? Usahanya, saya sebenarnya yang bangkrut besar itu ya, yang saya ceritakan itu yang IFA, IFA Dasyat itu ruginya sampai 240 miliar. Tapi saya sebenarnya, 2017 itu mengalami kebangkrutan yang lain. Kayak misalnya Produkse House, sekarang saya bikin film animasi, ya rugi sekitar 8 miliar. Saya 2016 sebelumnya bangkrut, event organizer, I.O. I.O. Nasional besar, ya rugi juga 4 miliar. Jadi bicara usaha, saya itu jatuh bangun. Sekarang masih ada sih, Yofi Oligit dan yang lainnya. Tapi masa-masa itu, masa-masa dimana emang hidup saya banyak sekali pergumulannya. Karena itu sembuh dari diabetes, atau bahkan mungkin sebelumnya sembuh atau terkendali sih, ya mungkin saya lebih setuju dengan istilah terkendali. Buktinya saya 7 tahun ya masih bisa kampuh lagi. Jadi sembuh itu ya, kalau misalnya sekarang ini lepas obat pun, kalau saya makan pagi nasi goreng, siangnya nasi uduk, malamnya bakmi, ya besok gulanya 150. Besoknya lagi makan diulangin lagi, ya besoknya 200. Jadi sebenarnya tidak sembuh. Atau saya juga sering berpikir begini, saya itu nggak sakit. Daripada berpikir nggak sembuh, malah saya berpikir nggak sakit. Jadi saya ngobrol aja ini gini. Logikanya itu gini, kalau kambing, kambing itu kasihan ya, makan rumput terus ya, dikasih makan daging lah biar sehat. Kayaknya malah mencet ya. Atau misalnya harimau, kan makannya daging gitu ya. Wah, kasihan ini, kekurangan sayur dong ini ya. Bagaimana sih harimau-nya makan daging melulu? Kasih salat dah gitu. Kasih salat, harimau-nya dipaksa, kalau perlu ya dicus gitu ya, diinpus, gelegei gitu ya. Menurut saya, menurut saya harimau-nya mencet gitu ya. Jadi harimau itu, kalau dia makan daging, ya dia sehat. Domba itu, kalau dia nggak makan daging, dia makan rumput, ya dia sehat. Saya tuh berpikir begini, manusia itu Tuhan ciptakan, ada yang kalau makan daging, nggak masalah gitu ya. Tapi ada yang kalau makan daging itu, kolesterolnya tinggi gitu ya. Makan telur, kayak istri saya, kolesterolnya naik gitu ya. Saya makan telur sampai 9, 10, nggak masalah. Tiap hari saya makan telur, 5, 6, 7, 5, 6, 7, kolesterol aman aja gitu. Tapi kalau saya makan gula, gula saya naik gitu. Tiba-tiba saya membangun sebuah mindset bahwa saya itu nggak sakit gula. Saya itu kalau kayak binatang gitu, domba yang memang, jangan pengen makan daging, kamu makannya rumput gitu loh ya. Yang lain itu macan, garimau, jangan pengen makan rumput, sayur, nggak usah, kamu makan daging, kamu sehat. Kalau kita itu manusia yang makan kacang, makan sayur hijau, asam muratai naik, ya sudah lah, jadilah manusia yang tidak makan jenis itu. Kalau kita makan kue tart, nasi, bakmi, roti, gulanya naik, ya sudah nggak usah makan itu gitu. Jadi sebenarnya sakit nggak sih gitu. Ya saya bilang gini, domba itu, makan daging kok main cerit ya, itu bukan domba sakit, domba salah makan. Itu harimau makan salad, sayur nggak sakit, itu bukan sakit, itu harimau salah makan. Jadi kalau saya ini manusia minum nasi, bakmi, roti, gulanya naik, saya bukan sakit diabetes, saya manusia yang salah makan. Jadi saya itu membekali otak saya itu seperti itu. Jadi saya tidak berpikir bahwa saya sakit. Jadi ya namanya nggak sakit, ya nggak sembuh juga. Ya nggak sakit gitu ya. Yang penting jangan salah makan gitu. Ini bahasa yang sederhana bahwa manusia itu unik. Kalau mau dibikin jelimet, ya bisa juga. Anda tes DNA, 180-an jenis DNA, metabolisme di tes, metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan seterusnya, lalu dibikin meal plan-nya, itu tesnya 7,9 juta, ketemu demogenomic diet, lalu orang makan sepeda dengan DNA-nya dan sehat gitu ya. Tapi saya pilih bahasa sederhana saja bahwa ya saya menilai diri saya ini orang yang tidak sakit diabetes, cuma saya manusia yang harus low carbure. Nah, jadi sekarang kalau saya bikin urutan. Bagaimana cara menurunkan gula gitu ya? Dalam darah. Gula dalam darah. Ada juga yang nanya saya, Pak, Bapak tes ini, tes ini nggak gitu ya? Saya pakai yang normalnya saja, yang ibu-ibu ngerti, yang orang umum ngerti, namanya diabetes itu ya ukurannya pakai 2 saja. HbA 1c sama tes gula darah. Kalau HbA 1c 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, di bawah 6, di bawah 6, di bawah 6, itu ya udah, gulanya, obatnya bisa dikurangi, dihentikan, tes gula sekitar 100, ya udah, obatnya bisa dikurangi. Tapi kalau gulanya masih di atas 120, ya jangan lepas obat ya. Atau kalau gulanya 200, ya malah harus minum obat penuh, full. Nanti kalau 150, mau kurangi dikit boleh, atau nunggu di bawah 120, baru khususnya diseparoin. Nanti gulanya udah seratusan, baru 1 per 4. Dengan seperempat dosis gulanya stabil, nah pelan-pelan lepas, tapi lihat aja, misalnya saya pergi traveling, wah makannya agak ngawur-ngawur dikit, ya bawa aja obatnya. Minum metformin 500 miligram pagi. Atau malamnya juga 500 miligram lagi. Kalau enggak, ya bawa aja alat ukurnya. Dengan makan napan-napan dikit, oh nggak masalah. Nah, maka sebenarnya mengurangi gula itu apa aja caranya? Yang pertama yang paling sederhana, namanya gula itu masuk ke dalam darah dari mana? Ya pertama dari mulut. Maka ya mengurangi gula dalam darah itu ya, nomor satu ya kurangin asupannya. Maka dietnya low, karbo. Seberapa low? Boleh enggak panas merah? Boleh enggak nasi hitam? Boleh enggak ubi ungu? Sebenarnya boleh dan tidaknya itu tergantung masing-masing. Bapak, Ibu, teman-teman itu gulanya berapa? Kalau gulanya 300-400 ya sudah. Yang namanya nasi mau hitam, merah, hijau, kuning, ya sudah, enggak usah semuanya. Bakmi roti, jajanan pasar, semua yang dibuat dari tepung tidak sama sekali. Ubi ungu, ubi merah, ubi hijau, apapun warnanya namanya ubi-umbian, ya juga tidak sama sekali. Lalu energinya dari mana, Pak? Karbonnya dari mana? Ya karbon sehari 50 gram cukup, dan 50 gram itu sudah tercukupi, ketika kita makan sayur. Buah pun hanya apukat, misalnya. Dengan demikian, pasti gulanya turun. Memang kita enggak masukin gula? Apa enggak lemes, Pak? Kan tubuh kita bisa bakar energi dari lemak. Metabolisme keton. Jadi sebenarnya lemes itu enggak. Lemes lebih banyak ke sugesti. Laper. Laper itu kan ukuran jumlah juga. Kalau kita enggak makan nasi, jadi kita punya piring, bagian nasinya itu diganti daging, diganti ayam, diganti telur, diganti sayur. Jadi jangan satu piring, dikurangi nasinya. Tinggal separuhnya. Laper lah. Jumlahnya sama. Memang diet low carbone itu tambah mahal. Dulu makan nasi, ayam satu, sayur. Sekarang enggak pakai nasi. Ayamnya tiga potong. Ya pasti kenyang kalau jumlahnya banyak. Kita bicara kenyang. Tapi pertama, untuk nurun gula darah itu, ya yang sudah pasti, makanannya dikurangin. Asupan masuk ke dalam mulut kita, ini karbonnya dikurangi. Sudah pasti turun. Pasti. Bisa mengurangi jumlah karbonnya atau mengulangi jam makannya. Kalau jam makannya kan namanya jadi intermittent fasting. Jam 6 makan terakhir, sarapan jam 9. Makannya dikurangi, jam puasannya diperpanjang, ya pasti gulanya turun. Yang kedua adalah yang ada dalam gula, yang ada dalam darah dibakar. Apa itu? Ya olahraga. Jadi kalau misalnya gulanya lagi tinggi, di atas 120, katakanlah. Atau Anda mau pasang alarm amannya itu berapa? Misalnya, tuh Pak, saya sekarang ini 400-an, saya pasang alarmnya itu 150 misalnya. Dengan tetap masih minum obat. Begitu di atas 150, ya harus ada usaha ekstra untuk menurunkan. Pertama kan mengurangi maksudnya. Makan karbonnya di-stop. Gak akan lemes, gak akan malnutrisi. Karena karbohidrat itu kan tidak esensial. Yang penting asupan nutrisi esensialnya tercukupi. Yaitu vitamin, antioksidan, mineral, yang ada di sayur dan buah. Kalau antioksidan, yang ada di bumbu-bumbu herbal, kayak jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah, dan sebagainya. Itu semuanya kan mengandung antioksidan. Dan enzim yang ada di pucuk tanaman-tanaman, maka tetap makan salat-alaban, makan salat. Itu maka kita tidak akan malnutrisi. Karena kalau hanya mengurangi karbo, karbo hanya bicara energi, dan energi ada penggantinya dalam tubuh kita lemah. Lemah akan dibakar menjadi 32 ATP, kalau gula lukus cuma 8 ATP. Jadi harusnya tidak lemes. Sekarang kalau asupannya sudah dikurangi, tapi kondisi gulanya tinggi, di atas 150, katakanlah. Ya harus ada usaha ekstra. Apa usaha ekstra? Yang paling gampang ya membakarnya. Gimana cara bakar gula? Jalan kaki saja. Walaupun ada yang pernah juga di YouTube, saya dengerin, kalau membakar gula itu pulsa aerobiknya harus, pulsa denyut jantungnya harus di atas 115. Saya pikir kayaknya kebalik. Kalau coba kita pergi ke tempat treadmill, maka ada pelajaran-pelajaran atau angka-angka di tempat nge-gym itu, kalau mau bakar lemah, maka program yang diambil itu program aerobik. Itu lari cepat, jalan pelan, lari cepat lagi. Sehingga pulsa denyut jantung kita, kita pegang alatnya itu sekitar 115-135. Maksimum 140 tergantung usia. Itu untuk bakar lemah. Tapi kalau mau bakar gula, maka malah nggak boleh di atas 115. Makanya jalan pelan. Itulah kenapa orang diabetes itu, olahraganya, bahkan kalau nggak bisa jalan, umur pun cukup dikursi, kakinya diangkat, turun lagi, kakinya diangkat, turun lagi, kakinya diangkat, turun lagi, atau jalan kaki, sepeda santai, itu akan bakar gula. Daripada berdebat, sebenarnya udah, paling gampang itu, gulannya 150, di tes atau 200, coba jalan kaki saja satu jam. Kalau bisa 10.000 langkah sehari, atau 5.000 langkah pagi, 5.000 langkah sore. Nanti ya pasti gulannya turun, namanya dibakar. Sekarang, dari mana lagi gulannya naik? Kan makan udah ketat, diet. Diet karbo. Dari pikiran, tadi saya sengaja cerita itu, sebenarnya untuk mendukung teori yang ada. Daripada teori pusing, cerita lebih sederhana. Waktu saya mulai bermasalah dengan usaha saya, udah kebayang, bangkrut, apalagi betul-betul mulai bangkrut, mulai rugi, mulai ngasih pesangon, mulai kerana aklim, mulai ugatan, waduh, udah, gula mulai naik deh. Persis waktu ibu saya dulu, yang makan ketat pun, diet ketat, begitu ada masalah anak, masalah penikahan, yaudah, gulannya naik, 400, 500. Maka ketika orang stres, marah, emosi, itu kan kortisol naik. Hormon kortisol ini kan menekan insulin. Insulin ditekan, ya gulanya naik lah. Makanya marah, gulanya naik, kecewa, gulanya naik, kepahitan, gulanya naik. Itu juga diajarkan sama Dr. Tan Sutian waktu saya belajar tahun 2009. Maka sebenarnya, orang diabet itu kalau bisa mengendalikan gula, atau lewat diabet, kita jadi orang yang lebih sabar. Karena sadar, begitu nggak sabar, gulanya naik. Sudah makan ketat, jarang ketawa, gulanya naik. Makanya saya sekarang ketawa terus. Ada orang yang tanya sama saya, Pak Jarot, Pak Jarot terakhir lucu ya, banyak ketawa. Bukan, bukan lucu, sedang terapi. Terapi apa, Pak? Terapi gula. Karena saya punya pengalaman, kalau marah, gulanya naik. Kalau sedih, gulanya naik. Kalau kecewa, gulanya naik. Kalau khawatir, gulanya naik. Jadi, saya sadar betul, saya nggak boleh khawatir, nggak boleh marah, nggak boleh sedih, nggak boleh cengkel. Aduh, gimana nggak sedih? Ini ruginya bukan cuma ratusan juta lagi, ratusan miliar. Tapi, kalau saya stres, gula saya naik. Jadi, sebetulnya menurunkan gula itu gimana? Makanya ada meditasi, ada olah nafas. Olah nafas bukan cuma Wim Hof. Modul 4, itu kan mulai autonomic nervous system. Kalau di PHS, ada modul 4. Olah nafas ketenangan batin, olah nafas ucapan syukur, olah nafas suka cita, atau sambil saya tunjukkan aja ya, biar nanti sekaligus kayak mereview kurikulum pola hidup sehat untuk diabetes. Coba aja masuk ke YouTube, ketik workshop atau modul, ketik modul lebih gampang. Ingat, modul 4, jarot. Ada apa dengan modul 4? Modul 1 kan regenasi sel, modul 2 kan Wim Hof 1, modul 3, Wim Hof 2. Kalau diketik modul 4, modul 4 jarot, maka teorinya itu namanya autonomic nervous system. 4A, 4B, atau 4 aja mengenai syarafagus. Ini kan dasar-dasar teori untuk olah nafas yang menaikkan parasimpatetic tone. Karena parasimpatetic itu membuat orang bisa deep sleep. Kalau deep sleep, tidur pulis, ya regenasi sel terjadi. Kalau bisa tidur pulis, gulanya turun. Gulanya naik, karena simpatiknya kelebihan, kekurangan parasimpatetic. Maka teorinya itu ada di autonomic nervous system. Lalu, modul 4 itu berisi apa? Olah nafas kebahagiaan, 4A, 4B, olah nafas ketanangan batin, nanti ada 4C, olah nafas pengharapan. Ini di mana penekanan olah nafas pada olah hati, olah perasaan. Secara teknik, di olah nafas 4A, 4B, 4C ini saya ajarkan tarik 8, buang 8. Boleh juga kalau mau pakai ritmennya Mas Gunggung, tarik 5, buang 5. Karena memang secara jurnal, tarik 5, buang 5 itu bagus banget buat diabetes. Secara konsisten, kalau setahun melakukan olah nafas tarik 5, buang 5, teman-teman coba kita langsung lihat juga nafas diabetes. Atau lihat gampang nyarinya, kalau misalnya ketik di YouTube, olah nafas diabetes. bertambahkan OMG, berarti punya Mas Gunggung, maka yang muncul apa? Yang muncul ada beberapa metode. Kalau kita ketik pola nafas diabetes. OMG, tambahkan kata OMG. Termasuk juga untuk punya edinfo, muncul juga. Kalau enggak, saya perpacam searching-nya nafas normalisasi normalisasi diabetes. Terpambahkan kata OMG. Secara ritme, maka untuk nafas diabetes sebelum saya bahas yang 2.10 ini adalah olah nafas 55. Jadi ketika masuk di pelajarannya Mas Gunggung mengenai diabetes, ada teori keajaiban olah nafas menurunkan HbA1c hingga 2%. Ini teori yang Mas Gunggung yang ngajar. Keajaiban olah nafas ritme untuk turunkan HbA1c hingga 2% tanpa puasa, tanpa diet, makannya normal. kalau setiap hari 2 kali olah nafas tarik 5 buang 5 selama setahun, maka HbA1c turun 2%. Kalau bagi saya setahun ya kelamaan. Saya 11%. Kalau 11 turun 2, baru 9. Saya gimana caranya 11 jadi 6, turun 5. Maka olah nafas nggak cukup. Maka harus tetap dengan diet. Kalau Mas Gunggung ini kan pengen menekankan keajaiban olah nafas. Dengan makan yang sama, tidak berubah sama sekali, hanya dengan olah nafas untuk menunjukkan keajaiban olah nafas. Olah nafas yang mana? Yang di bawahnya ini. Olah nafas 5-5. Satu jam non-stop. Ini untuk bakar gula, menurunkan kadar gula 2% selama setahun. Tadi saya cerita gula HbA1c kan 11. Kalau Cua turun 2%, berarti tinggal masih 9. 2% lagi 7. Berarti 2 tahun belum sembuh. Saya ingin targetnya setahun sembuh. Makanya pola nafas itu hebat, bisa menurunkan 2% tanpa puasa. Supaya lebih hebat lagi, bukan cuma 2%, bisa turun 4%, ditambahin dengan puasa. Puasa apa? Puasa karbo. Puasa karbohidrat. Low karbo, yang tadi saya ceritakan. Tapi sering dengan low karbo saja, gulanya kadang malah masih tinggi. Kenapa? Masalah stres. tubuhnya simpatiknya ketinggian. Olah nafas ini membuat kita batin lebih tenang. Makanya tadi di modul 4 tadi saya ceritakan, saya lebih banyak menekankan pengendalian gula darah dengan olah hati, olah pikir. makanya olah nafasnya judulnya olah nafas ketenangan batin, olah nafas suka cita, olah nafas kegembiraan, soul healing and miracle. Olah nafas ini nggak pakai tarik buang-buang sambil nyanyi lagu. hatiku tenang hatiku tenang bersama denganmu Tuhan kau perlindunganku. Lagu-lagu rohani sesuai dengan agamanya masing-masing hatinya tenang. Coba aja 30 menit dengerin lagu rohani sambil tarik pelan-pelan buang pelan-pelan tarik pelan-pelan buang pelan-pelan ini kayak metode senci. Tarik 5 buang 5 boleh tarik 8 buang 8 kalau di saya saya ulangin lagi aja ya di saya itu kan saya ajarkan tarik 8 buang 8 ini biar nggak biar nggak yang sudah dicari nggak pindah saya buka baru ya di dalam pola hidup sehat ada olah nafas untuk olah hati olah pikir karena olah hati olah pikir itu penting untuk kestabilan gula maka modulnya modul yang mana di pola hidup sehat untuk kestabilan gula darah yang nggak naik turun kayak yoyo naik turun itu tanda stres atau ada yang gini nggak teman-teman yang diabetes ya bangun tidur gulanya itu 100 90 80 110 paling tinggi 120 modul 4 jarot modul 4 jarot modul 4 itu apa sisinya otonomik nervous system lalu olah nafas ketenangan batin olah nafas pengharapan olah nafas kebahagiaan olah nafas kalau kita keteknya modul 4 jarot ini modul 4 kalau modul 5 itu kan body scan modul 6 itu kan olah nafas segitiga modul 7 itu citra diri modul 8 self image terapi 2 modul 9 itu inner healing terus sampai modul 15 soul healing and miracle jadi modul 4 sampai modul 15 saya lompat untuk nunjukin modul 9 modul 9 itu apa sih inner healing inner healing itu kesembuhan luka-luka batin bagaimana mengatasi kecewa kehilangan disini kan saya cerita bagaimana kehilangan yang cukup besar lalu saya mengalami kesembuhan bahkan lepas kacamata salah kecepit lepas ini enggak pakai olah nafas waktu itu malah betapa hebatnya kesembuhan badan akibat kesembuhan luka-luka batin jadi banyak kesembuhan terjadi tanpa olah nafas olah batin saja makanya apalagi kalau dikombinasi sambil olah nafas itu batinnya diolah dimana buang kecewa buang kepahitan buang marah rasa tidak ikhlas karena kehilangan kehilangan pasangan karena meninggal karena covid kehilangan anak anak paling pinter lagi dapat dia siswa lagi dipanggil Tuhan kecewa sama Tuhan marah sama Tuhan eh gulanya pasti naik nah itu kan pelajaran yang tidak mudah pelajaran yang tidak mudah itu sebenarnya akan lebih penting daripada olah nafas kalau menurut pelajaran John Kabat Sin dan saya persetuju dengan pelajaran-pelajaran John Kabat Sin itulah MBSR MBCT modul 4 sampai 15 itu untuk supaya gula itu paginya 100 malam hari malah ada nggak disini yang kalau pagi itu tes gula darahnya itu 100 110 tapi HbA1c-nya tinggi saya kalau tes gula pagi 110 tapi kalau HbA1c-nya kok bisa 7 ya 8 itu berarti sepanjang malam sepanjang hari fluktuatif kan HbA1c-nya itu rata-rata dan yang akurat ya HbA1c itu nah maka yang HbA1c-nya HbA1c-nya itu bertenggar di 7 8 nggak turun-turun olah nafas sudah ngeden ya 55 atau Wim Hof coba masuk modul 4 5 6 modul 7 modul 9 inner healing modul 10 prastisitas otak bahkan masuk modul lewat lagi modul 17 18 mengenai marriage healing relationship healing hubungan orang tua anak atau modul 15 apa itu ini sambil menjelajahi modul ya kita take aja boleh modul boleh workshop sama aja modul 15 bagi saya ini penting banget yaitu soul healing and the miracle soul healing itu olah batin hati nurani atau sering saya sebut olah roh rohnya manusia itu kan hati nurani yang terdalam kalau hati nurani yang terdalam ini nggak dipulihkan ya namanya mana bisa ikhlas mana bisa penuh cinta kasih dimana mau ikhlas kehilangannya besar baik kehilangan anggota keluarga karena kematian kehilangan benda harta benda karena dikianati karena musibah itu kalau nggak masuk di modul 15 bukannya diabetes kanker ya kambuh-kambuh lagi relapse-relapse lagi diabetes ya kambuh-kambuh lagi bukan kambuh lagi gulanya kayak yoyo naik turun naik turun naik turun karena hormonnya kacau hormon kacau karena perasaannya kacau jadi untuk menurunkan gula sekali lagi tadi yang pertama kurangin asupan gula diet low-carbo kedua dibakar dengan olahraga olahraga jenis denyut jantung pulsa yang antara 100-115 berarti jalan kaki sepeda sehat lalu mulai olah nafas yang memang bertujuan untuk menurunkan kadar gula yang ada jurnalnya yaitu olah nafas 55 tapi sebenarnya ada yang selain 55 ada apa lagi ini bahkan juga yang diajarkan oleh mas Gunggung saya naik ke atas olah nafas untuk normalisasi diabetes olah nafas apa lagi selain 55 tarik 2 buang 4 detik tarik 2 buang 6 detik tarik 2 buang 8 detik tarik 2 detik buang 10 detik nanti silahkan praktek sendiri saya tunjukkan filenya saja masuk ke Youtube ketik nafas normalisasi diabetes ini dari segi olah nafas jadi olah nafas apalagi kombinasi olah batin ada lagi Pak ya ada selain olah nafas ini namanya kan viski breathing kalau saya nyebutnya 24 26 28 210 ini buat orang diabetes selain yang sehari-hari sambil setir mobil misalnya gitu yang 55 ini boleh di jalan sambil setir mobil karena 55 ini nggak bikin ngantuk malam kadang kalau malam hari jangan ya malam hari begini ada olah nafas 55 saya khawatir nggak bisa tidur nggak bisa tidur jadi kalau yang malam hari untuk orang diabetes olah nafasnya boleh yang ini yang 24 26 28 20 sampai megap-megap agak capek agak ngantuk tidur nah kalau wala nafas Wim Hof untuk orang diabetes oke saya saya carikan ya metiknya adalah IH 90 OMJ ya kenapa IH IH itu intermittent hipoksia maka akan keluar beberapa versi modifikasi Wim Hof oleh Mas Gunggung ya memodifikasi misalnya ini tariknya 2 detik buangnya 2 detik tahan nafasnya 90 detik ini untuk kalau mau olahraga pagi hari biar nggak ngantuk maka namanya mood booster bukan nah untuk yang gula yang mana saran saya yang ini kenapa ini kayak Wim Hof tapi tariknya 2 detik buangnya 4 detik kalau yang pagi sering ikut inflamasi kan di dalamnya olahraga nafas inflamasi ada ini juga kalau olahraga nafas anti-inflamasi urutannya gimana tarik 5 buang 5 selama 10 menit terus tarik 3 buang 3 sama dengan ini tarik 2 buang 4 tahan 2 detik terus nafas segi 4 tarik 4 detik tahan 30 detik 32 detik buang 8 detik tahan 2 detik kan gitu pagi hari kita praktek bersama yang inflamasi baru diakhiri lagi dengan 10 menit tarik 5 jadi di dalam olahraga nafas anti-inflamasi ada bagian ini 33 24 IH 90 kenapa untuk orang diabetes saya sarankan Wim Hofnya modifikasi yang ini makanya kalau tadi belajar yang modul 4 pola hidup sehat autonomic nervous system itu dasarnya ada di situ ketika kita tarik 2 buang 4 itu termasuk meningkatkan parasimpatetik ya salah fokus juga nah ketika parasimpatetik itu juga berlaku untuk menjadi anti-inflamasi melatonimnya naik melatonim naik maka nanti mudah tidur ya kebalikannya kalau yang nafas 5-5 itu malah simpatik ya tapi bisa menstabilkan gula karena gula yang ada akan dibongkar atau dibakar dilepas jadi kayak naik naik dulu tapi dibakar sehingga secara keseluruhan HbA1Z-nya menjadi rendah walaupun kadang pas uji sewaktu kadang naik ya naik karena gulanya dibongkar gitu loh ya bisa simak di pelajaran walau naik tapi untuk serial Wimbofnya Wimbof sendiri kan ada modifikasi misalnya tarik 2 buang 2 tahan 90 detik ada yang tarik 2,5 buang 2,5 yang buat limpatik untuk sum-sum tulang belakang nah maka untuk diabetes saya merekomendasi yang 24 IH90 atau menjadi 1 kalau rajin ikut saya pagi hari setiap pagi hari kan kita olah nafas ini olah nafas perbaikan inflamasi dalam olah nafas perbaikan inflamasi ini apa yang kita lakukan kan tarik 5 buang 5 10 menit terus tarik 3 buang 3 dan hidupnya sum-heng ya rasakan dunia trading jadi lebih jelas bersama Okta coba Okta rasakan dunia trading jadi lebih jelas bersama Okta coba Okta ya rasakan dunia trading jadi lebih jelas bersama Okta coba Okta susah ya pokoknya ingat ya filenya ini yang untuk perbaikan inflamasi yang setiap pagi kita lakukan ini ngelup terus ya ini adalah olah nafas 5 5 10 menit 3 3 3 3 menit lalu 24 IH90 lalu segi 4 nah dengan kata lain tadi di dalam olah nafas inflamasi ini juga ada yang I33 dan 24 IH90 karena kalau di sini Anda lihat capture-nya ini juga olah nafas untuk menaikkan parasimpatetik sarafagus perbaikan inflamasi juga ditulis di sini ya serta menaikkan nitric oxide nah ini juga termasuk serial yang cocok untuk diabetes selain memang yang disebutkan di sini ritme 2-10 progresif progresif itu artinya bertahap dari 24 naik 26 naik 28 naik 210 nanti detailnya berapa menit untuk 24-nya berapa menit 26-nya saya tunjukkan filenya dan akan bisa putar sendiri jadi itu olah nafas untuk diabetes-nya dengan demikian kita sebenarnya mengerti bahwa ada beberapa cara menurunkan gula kurangin asupan dibakar dengan olahraga karena yang menaikkan perasaan yang tak terkendali marah yang tak terkendali sekarang kita kendalikan emosi namanya olah rasa olah pikir di pola hidup sehat itu modul 4 5 6 sampai 15 olah nafas sendiri bisa 5 5 bisa bimhoff dimana tarik buang sebelum tahan nafas buangnya lebih panjang karena itu kuat untuk parasimpatetik dengan 5 5 bisa turun 2 poin tapi A1C ditambah dengan diet low carbo ditambah dengan olah hati olah pikir kalau saya dari 11 tengah tahun 2018 saya turun 2019 itu sudah menjadi 7 karena bisa bayangin turun 4 dalam setahun tahun depannya lagi 2020 2021 itu tinggal 6,8 berikut tahun depannya lagi 6 bulan kemudian di bawah 6 karena kita kombinasi semua jurus untuk mengendalikan gula sekarang saya akan jawab pertanyaan bagaimana cara menurunkan insulin sekarang tiap malam insulin 6 unit 3 hari sekali tes gula darah sebelum sarapan jangan 3 hari sekali tiap hari tesnya pagi saja sebelum sarapan yang lain tidak tidak usah yang tadi itu pertanyaannya sebelum saya jelasin jadi bagaimana cara menurunkannya tadi semua kurangin asupan karbo low karbo olahraga setiap hari pagi 30 menit malam 30 menit sore 30 menit bisa jalan kaki bisa body stretching bisa yoga bisa taiji bisa jikong bisa renang bisa sepeda kalau sudah umur ya renang bagus sepedaan kalau takut jatuh ya jalan kaki sudah di kursi roda kaki-kaki cukup diangkat diangkat saja atau body stretching yang paling aman maka itulah sebenarnya yang tadi menulis pertanyaannya kan sebelum mulai jadi ketika semua tadi dilakukan dari mulai bolah makannya low karbo olah nafas tapi jangan olah nafas olah hati olah pikir maka pelan maka sudah pasti senilai gula pasti turun gula pasti turun karena yang penyebabnya kan itu kecapean kurang tidur kan kita bisa olah nafas sebelum tidur sekarang saya jam 10 kan sudah pasti tidur makanya kalau segera ini saya jam 9 sudah selesai paling lama 9 lebih sedikit-dikit beres-beresin jawabin WA jam 9 jam 10 kurang 1.4 atau sekarang setengah 10 saya sudah naik keranjang 10 menit sudah hilang tidur tapi jam 5 bangun jam 10 jam 5 dapat 7 jam yang penting kan tip strip bangun kenceng cuma 1 kali ini pertanyaan sekaligus ada komentarnya IF kalau bisa bagus intermittent fasting jadi misalnya kalau bisa jam 6 itu sudah makan terakhir sekarang kalau jam 6 makan terakhir kalau saya terus terang tidak termasuk IF jam 6 makan terakhir jam 7 saya sudah sarapan jadi saya cuma 13 jam karena saya termasuk tidak kuat tidak tahan lapar waktu tes DNA hasil tes DNA saya saya juga secara genetik tidak tahan lapar jadi ngapain saya paksain skip breakfast ada orang yang tidak sarapan happy-happy saja kalau saya tidak happy saya saya cari sesuatu saja di gelisah daripada gelisah gulanya naik jadi menjalankan sebuah pola yang sesuai dengan DNA-nya itu akan bikin bahagia karena kebahagiaan tandilnya terhadap gula yang rendah itu penting banget ketika saya low carbo segala macam mulai bisnisnya mulai bermasalah perlahan tapi pasti omset turun sedangkan biaya belum bisa diturunkan sampai akhirnya tercapai titik 0 tidak ada untung omset hanya untuk operasional mulailah gula bergejola padahal makan raja sama pelaraga sama tapi faktor pikiran makanya itu kenapa pikiran penting ini tiap hari IF 16 jam bagus asal jangan stress dengan IF-nya kalau Anda happy dengan intermittent fasting terusin saja kalau saya terus terang saya tidak intermittent fasting saya jam 6 sore makan terakhir jam 7 saya sudah sarapan setelah olah nafas bersama itu kan jam 7,5,8 begitu selesai itu ya langsung sarapan tapi sarapan saya hanya saya tunjukkan sekalian jadi saya sarapan apa sekarang saya sarapannya seperti yang saya post di WA Group tapi baru 6 bulan ini yaitu romil kalau saya lagi ada saladnya lengkap saya tidak makan romil romil ini prinsipnya kayak salad lelaban karendok tapi ini lengkap 48 macam sayur dan biji-bijian yang pasti satu saset itu karbonya hanya 5 gram berarti aman kalau mau satu hari tiga kali pun masih aman kalau berarti kan karbonya di bawah 50 gram kalau saya kan masih ada makan buah masih makan kacang-kacangan juga jadi kalau sehari tiga ya kemahalan ini kan 530 ribu kalau belinya langsung tiga jatuhnya 400 ribu isinya 10 berarti satu biji kan satu saset 40 ribu nah saya sarapan ini satu sama telur dua itu sarapan saya jadi saya jam 6 sore makan terakhir jam 7 pagi sarapan tapi sarapannya enggak banyak cuma telur dua satu di kopiok pakai daun gelor yang satu direbus sama romil satu tapi jam 9 saya sarapan lagi atau makan lagi nyenek kalau yang intermittent fasting 16-17 jam berarti jam 7-nya dibuang jam 6 makan terakhir jam 9 jam 10 baru sarapan saya jam 7 sudah sarapan pertama jam 9 jam 10 kadang saya makan apoket kalau lapar satu biji utuh kalau enggak lapar separuh sama kacang-kacangan satu genggam dua genggam makan siang enggak pakai nasi enggak pakai bakni enggak pakai roti enggak makan singkong enggak makan ubi-ubian enggak makan cijanan pasar ya sayur satu piring penuh ditambah dengan lauk ayam ya tiga potong kalau ikan ya dua ekor kalau ikan nila kalau ikan kayak kudu-kudu ikan sunu ya satu ekor yang biasanya kalau orang hijau itu kan makan ikan satu ekor buat sekeluarga makan ikan kayak orang Makassar kalau di Makassar itu satu orang satu ekor ditanya bapak ikannya apa ibu ikannya apa karena kayak bandeng gitu ya satu ekor satu orang kalau di Semarang satu ekor banyak keluarga jadi itu proteinnya banyak sama sayur enggak makan makabuk nanti malam gitu lagi jam tiga saya snack lagi nah saya kadang kalau jam tiga agak lapar saya punya snack sekarang punya susu susu kolostrum kalau enggak susu kolostrum saya susu kedele karena sekarang saya di apotek PHS ini ada susu kolostrum ada juga yang susu kedele saya enggak ada di sini di bawah susu kedele kalau orang kanker kan ada pro dan kontra ya jangan kalau ini kita ngomongnya diabetes ini susunya susu kolostrum yang skin gitu ya kadang-kadang jatuh gantung aja kalau kalau pampar ya kondak-kondi itu sore jam tiga kalau ada kacang icu tapi istri saya bikin yang tanpa gula jadi cuma kacang icu sama jahe saya makan juga kacang icu satu gelas tapi tanpa gula jadi masih biasa snack sore ya berganti-gantian nah dengan begitu ya memang kita asupan karbonnya rendah ya pasti gila kita cepat atau lambat akan terkendali oke sebagainya lagi dari saya baru pertama kali bergabung kalau baru pertama kali ikutin terus saya dimasukkan ke grup PHS ya japri saya aja ya japri saya nanti saya masukkan ke grup PHS ya ada grup pola hidup sehat ada grup diabet ada grup kanker ada grup lansia ada grup lutut ya kalau diabet masukkan masuk di grup diabet ya kalau enggak di grup tapi ini malam ini bisa ikut zoom dapet link zoomnya dari mana nah minta ke dia pasti kalau orang di WA grup baik itu pola hidup sehat keluarga bahagia grup diabet grup kanker kan saya jadi admin grupnya jadi itu kan bukan sekitaris saya bukan staff saya saya sendiri jadi nomor WA saya yang di admin grup itu sudah WA saya nanti anda minta kalau ini belum masuk di grup nah berarti dapat link zoom yang malam ini dari siapa nah mintakan dia nomor WA saya nanti anda sendiri yang WA saya setelah dapat nomor WA saya dari yang masih link zoom ini nanti saya masukkan ke WA grup kalau kalau ada yang bertanya lagi silahkan kalau ada yang bertanya saya stop kita selesai karena saya tidak ada presentasi resmi powerpoint banyak cerita habis itu saya mengharapkan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis pertanyaannya kalau tidak ada yang bertanya kita selesai olah nafas setiap pagi ikut tidak masalah kalau mau bertanya daripada WA saya ikut zoom pagi hari lalu nulis pertanyaan karena olah nafasnya setiap pagi kita olah nafasnya perbaikan inflamasi sampai tidak tahu nanti kalau saya ingin ganti yang lain tapi memang satu metode itu kita tidak usah banyak metode yang butuh banyak praktek jadi dulu kalau ingat kita pernah hampir satu bulan olah nafasnya perbaikan jantung terus sama Wipof yang mood booster jadi itu tergantung saya kalau saya lagi hari ini mau olahraga kalau rasanya badan kurang seger saya pilih pimpuh mood booster mood booster paling enak sebelumnya yang pelan tenang yang pelan tenang apa yang kelistikan jantung yang 55 10 10 15 15 15 boleh juga untuk olah nafas segi 4 karena olah nafas segi 4 dipakai untuk olah hati olah pikir kalau di mas gugung dipakainya untuk olah rasa olah pikir di congkabacin ada olah nafas segi 3 olah nafas segi 4 untuk olah pikir olah hati di mana disitu target utamanya adalah hormonal kalau diabetesnya terkendali maka nanti banyak hal yang tidur tidak akan kencing tengah malam kemarin saya temudara di medan ada yang datang dari langkat 2 jam dari medan hanya pengen cerita malah bukan pengen nanya mau nunjukin kalau dia lepas kacamata jadi saya ke beberapa kota sudah ketemu pergi kemana ketemu orang anggota PAS yang Pak saya juga sudah lepas kacamata Pak saya sudah lepas kacamata orang diabetes jangan pasti matanya bermasalah begitu olah nafas gulanya terkendali terkendalinya tanpa obat turun dosis matanya membaik yang suka kaca kayak ada air yang bergerak hilang lama-lama rabutnya hilang lama-lama minusnya hilang lama-lama silindrisnya hilang dan ini sudah tidak tahu berapa belas atau berapa puluh orang yang saya atau ketemu saya kemarin di medan maju ke depan kesaksian saya sudah ikuti Pak Jarod lepas kacamata saya senang juga bisa kayak kita juga silahkan kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah kita akhirin sampai jumpa lagi nanti kalau ada waktu saya akan umumkan di grup nomor YA Pak Jarod untuk mau Jabri dimasukkan ke grup sekali lagi untuk nomor WA saya Anda dapat link WA grup dari siapa kalau di WA grup yang sering ngepost yaitu saya itulah WA saya jadi kalau Anda sudah di WA grup mesti tahu nomor WA saya kalau Anda tidak di WA grup saya tanya kok bisa ikut Zoom siapa yang ngasih linknya minta sama dia jadi orang yang ikut Zoom di sini mestinya tahu nomor WA saya karena link Zoom ini cuma di WA grup semua ada saya sebagai admin silahkan kalau ada yang membutuhkan teman saya mau masuk Anda kasih WA saya ada di WA grup kalau Anda tidak ikut WA grup kok bisa ikut Zoom di sini Anda dapat link Zoom dari siapa Anda minta yang ngasih link Zoom minta nomor saya terima kasih selamat malam